Adalah guru caranya supaya anak kita ini pahapalan Al-Quran supaya lakas, ada Pian hendak ada caranya, hendak ada, hendak lah bu Bu, halo, guringan kah Hendak ada pian caranya sekira-kira anak pian lakas atal Al-Quran Hendak, caranya pas pian bertianan Han guru ini jernyempat bertianan, aku dah kok lagi bertianan Mungkin ada kahwabatianan ya mungkin proses untuk cucu-cucu pian Atau pian masih kahwabatianan, tambahin lagi Kahwabatianan lagi lah, ayo tambahin lagi Caranya Acara berikutnya yang kita hadang-hadangi Yang suara beliau bisa menyejukkan hati kita Tau siah beliau ini penuh makna Yang hidung beliau mancung luar biasa Kayak segitiga siku-siku Alis beliau itu luar biasa Kayak semut berbaris Luar biasa benar Mudah-mudahan setiap ilmu beliau bisa kita ambil manfaat Baik kesan kita hidup di dunia ataupun modal kita kesan di akhirat Dan Alhamdulillah ulun turut bangga Karena pada nurang kaluan ini apa ada lagi Sama-sama pada buhaya kuning Mudah-mudahan Sidin ini Disehatkan Allah terus Dan ilmu sidin diluaskan Allah terus Sehingga kita terus bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau Amin Allahumma amin Sebelumnya ulun minta salawat Tertulus, terikhlas, ternyaring dari buhan pian Sebelum sidin tampil untuk memberikan Tau siah di tablik akbar ini Semuanya siapkan suaranya Sallu ala nabi muhammad Kepada beliau waktu dan tempat kami Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa atba'ihi ila yaumil mizan Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Wasadid lisani Wahdi qalbi bijahi nabi Wasahbi wal ali Dusturakum ya ahl al-darak Waya ahl al-batin Waya ahl al-naubah Waya ahl al-nur Yang mulia para haba'if Dan para syaraif Al-acucu baginda nabi Sallallahu alaihi wasallam Bil khusus yang berada di tengah-tengah kita Al-Habib, Idrus, Ba'bud Yang mulia para tuan-tuan guru Para alim ulama Yang malam hari ini Berhadir ada di atas panggung Bersama kita Pernah maaf ulun tidak menyebutkan Nama pian satu persatu Namun kadang mengurangi rasa hormat ulun Lawan pian barataan Hadirin, hadirat Yang ulun hormati, yang ulun muliakan Dan mudah-mudahan Sabarataan yang hadir malam hari ini Dapat rahmat yang banyak dari Allah Tidak pulang dari tempat ini Melainkan berataan dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Alamin Alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul Di suatu acara Untuk bersama-sama Membantu Tegak dan majunya Syiar agama Allah ada di muka bumi Syiar agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malam hari ini kita berkumpul Untuk mengumpulkan dana Yang dana tersebut digunakan untuk Untuk apa Ustaz? Perbaikan Perluasan Untuk perluasan Tahfiz Sekolahan atau pondok Tahfiz Al-Quran Yang telah dibina ada di tempat ini Mudah-mudahan Yang hadir malam hari ini Berkenan Hatinya Keringanan hatinya Keikhlasan hatinya Untuk mengeluarkan sebagian harta Yang telah Allah titipkan kepada kita-kita berataan ini Untuk kita sumbangkan Untuk kita berikan Kepada tempat yang menjadi Sebuah wasilah Untuk tegaknya Syiar Allah ada di muka bumi ini Ma'asyirul muslimin Kita tahu berataan Bahwa mu'jizat nabi yang paling besar Itu adalah Al-Quran Mu'jizat nabi-nabi yang lain Itu banyak Tapi Terhenti Karena Habisnya masa Nabi tersebut Di muka bumi ini Nabi Musa Tongkatnya Bahari sakti Bisa berubah jadi tadung Tongkatnya Bisa membalah laut Zaman itu kan Musuhnya Bubuhan tukang sihir Banyak Maka Allah berikan mu'jizat Kepada nabi Musa Mengalahkan Sihir-sihir mereka Nabi Isa Hidup di jaman Dimana Para Normal Atau Tabib-tabib Itu banyak Di muka bumi ini Maka Allah Berikan mu'jizat Kepada nabi Musa Bisa Mengalahkan Tabib-tabib Yang ada Di muka bumi ini Nabi Nabi Isa Sekali pusut Mata orang Nambuta Bisa melihat Apa aja Nandi Jabai Zidin Jadi Makanya Zidin Disebut Masih Masih itu artinya Tukang pusut Apa aja Nandi Jabai Jadi Tukang pusut Orang halus Ya apa Orang picak Orang apa Picak Buta Picak itu Kada buta Loh leh Picak itu Melihat Tapi kada melihat Itu picak Ngaratnya Amunnya Buta Ini Kadab Lalo Tatarangnya Dipusut Zidin Ampe Apa aja Nandi Dipusut Zidin Jadi Al-Maseh Nah Mu'jizat Seperti itu Terhenti Seiring Bergantinya Masa Tapi Tidak Untuk Mu'jizat Nabi kita Muhammad Yang mana Disebutkan Mu'jizat Baginda Nabi Mustamir Ratun Ila Yaumil Qiyamah Berkesinambungan Terus Menerus Sampai hari Kiamat Mu'jizat Nabi Akan Tetap Ada Mu'jizat Beliau Yang paling Besar Yaitu Kitab Suci Al-Quran Kitab Suci Al-Quran Yang memiliki Juz Sebanyak 30 Ayat Ada yang Mengatakan 6666 Ayat Dan ada versi Pendapat yang lain Surah Ada 114 Hurufnya Ulun Kada ingat lagi Karena main Hurufnya Ratusan ribu Kita kada ingat Derajin Bisa Maitihi Di kitab Itu Itungannya Mengini Kada ingat lagi Kada Asli Kada ingat lagi Banyakan Dusa Jadi Kada ingat lagi Kada ingatan lagi Hilangan Hapalan Allah Al-Quran Al-Quran ini Jadi Mu'jizat Terbesar Baginda Nabi Ulun Tak Tak Lawan Pian Yakinkah Pian Sabarataan Ilmu Sabarataan Jalan Keluar Permasalahan Itu Ada Dalam Quran Yakinlah Yakin Kedah Yakin Kedah Yakin Kedah Yakin Kedah Kedah Dinyaring Yakin Kedah Yakin Semua Ilmu Ada Di Dalam Al-Quran Yakin Sekali Lagi Yakin Kedah Yakin Semua Ilmu Ada Di Dalam Al-Quran Sekarang Ulun Tak Kedah 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 Dinyi Kedah 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 Semua Ilmu Ada Di Dalam Al-Quran Kedah Kedah Adakah Ilmu Orang Maulah Agar Agar Di Dalam Quran Adakah Ilmu Orang Maulah Wadai Kulambin Adakah Ilmu Maulah Wadai Bingka Di Dalam Quran Tadi Kan Semua Ilmu Ada Di Quran Sekarang Ilmu Maulah Wadai Bingka Ada Di Quran Siapa Anung Ngarannya Sidin Siapa Utuh Kureheng Utuh Kureheng Utuh Merawat Siapa Ngaran Sidin Masyurnya Siapa Utuh Kureheng Jangan Kada Sidin Tadi Kada Ulun Turun Guru Yang Nur Nima Masyala Masyala Kada Turun Masyuk Ulun Berdiri Di Kursi Nasib Haja Bang Nyerhati Ini Makan Kada Sawat Tadi Hendak Makan Tuan rumah Jadi Menuruh Menggantuk Beranai Melihat Sati Bercucokan Menggantuk Kada Ini Sorung Baju Minum Baju Minum Makan Dua Ini Dua Menuruh Panitia Juga Daha Parut Lapar Tapi Nasib Ya Sudah Mbah Nia Mbah Mau Makan Apakah Nama Raju Barut Apa Tadi Ilmu Mu'alah Wadibingka Ada Di Kur'an Dimana Makannya Dimana Nih Nama Dakan Ada Dimana Ayat Berapa Ayo Ayo Semua Semua Ilmu Ada Di Quran Ilmu Mualah Wadibika Ada Nih 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 Gung Gung Ayo Ada Karena Semua Ilmu Ada Di Dalam Al-Quran Yaitu Pun Ada Jua Adalah Guru Tetamu Bingka Bacaannya Di Quran Ada Mencari Bacaannya Seumuran Bacaan Depan Nah Dimana Adakannya Ada Terdapat Di Dalam Kandungannya Fas Alu Ahla Zikri In Kuntum La Ta'alamun Batakun Lah Lawan Nah Ahlinya Mun Ikam Kada Tahu Mun Ikam Handa Bisa Maulah Wadibika Takun Inang Lihai Maulah Wadibika Dinto Pahamannya Ada Depang Bingka Di Quran Bu Umuran Biar Sampai Mati Mencari Ada Dibika Tulisannya Di Ada Ilmu Apapun Kalau Kita Kada Tahu Betakun Bisa Itu Kandungannya Ada Di Dalam Al 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 Tuh Luas Luas Bahkan Orang Orang Bahari Itulah Ini Saking Saking Mu'jizatnya Al 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 Bukan, tapi ini cerita orang dahulu Orang dahulu itu Saking yakinnya dengan bacaan tersebut Sesambungannya itu dicari Sekira-kira hujungnya sama dengan ayat itu Misal, ini yang terjadi Dan ini kenyataan yang berbicara Zaman kai kitab hari Waktu perang melawan penjajah Belanda Apa diantara amalan kai Bila hendak turun pada rumah Ujar arwah ini bakisah Kai bahari bababacaan Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Tahan dipukul, tahan dipahat Coba tahu nih guru-guru Nyambung lah maknanya itu Kada nyambung Kul huwallahu ahad katakan Tuhan itu mahasatu Tapi ternyata disambung kayak gitu Kul huwallahu ahad Tahan dipukul, tahan dipahat Sekali turun ke medan perang Ditimpas orang kada mampan Dihantam orang kada mampan Ditembak kada mampan Ditumbak kada mampan Berataan kada mampan Itu saking yakinnya orang bahari Dengan mu'jizat Al-Quran Padahal Kalau dari segi makna Jauh Karena dia nyambung sama sekali Tapi disitu kita faham Karena orang bahari yakin Dengan Seyakin-yakinnya Akhirnya Allah tampakkan Ini mu'jizat Al-Quran kepada mereka Yang kaya itu orang bahari Coba kita tes Ini adalah nama yang mentes Malam ini Kul huwallahu ahad Tahan dipukul, tahan dipahat Tanahnya belakang timpas Dikira Likat juga Darah habang keluar Menginggai tangis Garung-garung Tuh bang Kapa dihirn belakang Karena timpas Yang kada takuh kita Kita kada yakin Orang bahari itu Jermun ma'amalkan Empat puluh kap Takuh Tahu lepihan empat puluh kap Tuh ada becahannya Kafa karobbuka Kam yakufika Wakifatan puha Kakakaminimkan Namun kalakan Takar karaka Karil karri Apakah lagi sambungannya Sampai empat puluh kap Itu jermun dilampahkan Sampai empat puluh hari Timpas Melanting bunyinya Bunyinya bila kada timpas Asal yakin Mungkin kada yakin Paget juga Betis Empat puluh kap Lampahannya Orang bahari gitu Masya Allah lah Ada lagi amalan Orang bahari itu Yang lucu Tapi kobul Dari mu'jizat Al-Quran juga Orang bahari Bila hendak Bapangantinan Bila hendak Bahaulan Baparuhan Makanan Nampacang disurung Lawan orang Nampacang disurung Ditungkali Terlebih dahulu Atau Bemasak Banyunya Ditiyupi itu Dibuati Banyu itu Dalam kawah Sekira berkecukupan Apa bacaannya Di Jus 14 Ma'indakum Yang Fadu Wa ma'indallah Hibak Itu Rambah hari Kita dengar Hibak Langsung Dihakikatkan Makanan Nampacang disurung Hibak Sebanyak Banyaknya Orang datang Pasti cukupan Diyakinakan Orang Tiupakan Orang Ma'indakum Yanfadu Wa ma'indallah Ba'ak Tak dengar Hibaknya Hibaknya Diyakinakan Orang Kabul Hibaknya 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 Sedangkan Sedangkan Al-Quran Sendiri Mengajarkan Kepada Kita Antara Syariat Dan Hakikat Harus Seimbang Dimana Al-Quran Mengajarkan Itu Iyaka Menuluh Sesuai Hanya Berdoa Sarahkan Nah Al-Quran Ma'asyara Muslimin Kadakawa Dibaca Sembarangan Al-Quran Diatur Cara Pembacaannya Ada Tajwidnya Ada Kiraatnya Kadakawa Baca Quran Beberang Yang ini Panjang Yang ini Handam Yang ini Ikhfa Yang ini Idham Yang ini Idhar Yang ini Idhar Syafawi Yang ini Idham Bihunnah Idham Bila Gunnah Ada Aturan Dalam Belajar Dalam Membacanya Kenapa Baca Quran Beberang Maka Dari itu Kita Diingatkan Oleh Baginda Nabi Sebagai Kuitan Kata Baginda Nabi Ajarkan Kepada Anak Kalian Tiga Perkara Cinta Kepada Nabi Kalian Mencintai Keturunannya Nabi Para Habaib Dan Syarifah Yang ketiga Wajira Wajira Al-Quran Ajarkan Kepada Anak-anak Kalian Membaca Al-Quran Ini Kita Sebagai Kuitan Tanggungjawab Ujar Mbah Maimun Zuber Kalau Kamu Tidak Punya Ilmu Yang Luas Kata Beliau Kamu Tidak Bisa Mengajarkan Umat Nabi Muhammad Ilmu Yang Banyak Maka Jangan Sampai Engkau Tinggalkan Mengajarkan Alib Bata Sajimha Kepada Anak-anak Jangan Sampai Kita Kedada Kontribusi Dalam Membisakan Anak Urusan Al-Quran Dabisa Lalu Guru Aku Baca Bapak Dab Kawai Saurang Aja Kada Tahu Di Alib Caget Alib Bungkuk Kada Tahu Nangkai Apa Mau Kada Mawai Anak Kami Atar Ke Tahfiz Al-Quran Diantar Ke Tahfiz Apa Pengaruhnya Tadeh Apa Pengaruhnya Guru Al-Falah Nah Diantar Ke Rumah Tahfiz Al-Falah Biar Guru Gurunya Melajari Dengan Metode Metode Yang Telah Diterapkan Oleh Beliau Beliau Di Rumah Tahfiz Supaya Anak Kita Bisa Pak Bu Jangan Menganggap Enteng Kalau Anak Pian Belum Bisa Baca Quran Itu Pian Jangan Gembira Dulu Jadi Kuitan Jangan Gembira Anak Pian Lihai Bahasa Inggris Tapi Bisa Baca Quran Jangan Gembira Anak Pian Pintar Masalah Dunia Tapi Bodoh Dalam Halal Quran Jangan Gembira Pian Kenapa Yang Bisa Dibanggakan Di Akhirat Itu Al Quran Yang Bisa Memberi Syafaat Kepada Pembacanya Al Quran Kalau Kada Bisa Baca Quran Jangan Bangga Pian Boleh Bangga Tadkala Anak Pian Khatam Al Quran Dengan Bacaan Yang Paseh Bacaan Yang Baik Boleh Pian Bangga Kalau Anak Pian Belum Bisa Baca Quran Mestinya Pian Bersedih Kenapa Anakku Gak Bisa Baca Quran Main Happy Paharatnya Membuka Google Membuka Youtube Membuka Facebook Pacebook Membuka Instagram Membuka Macam-macam Paharatnya Kenapa Quran Gak Bisa Mestinya Kita Nangis Karena Anak Kita Gak Bisa Baca Quran Nah Kalau Pian Pian Bisa Mengajarkan Langsung Kepada Anak Pian Bagus Pian Mengajarkan Kalau Kena Bisa Wakilkan Serahkan Kepada Guru-guru Yang Mengajar Di rumah Tahfiz Untungnya Siapa I Untung Pian Dapat Untung Kakanakan Itu Belum Balik Belum Hukum Taklif Belum Ada Hukum Halal Haram Belum Ada Pahala Dosa Belum Tapi I Mengaji Pahalanya Taka Siapa Taka Pian Kan Untungnya Memisi Anak Anak Pian Sembah Yang I Belum Ada Pahala Dosa Belum Dapat Tapi I Sembah Yang Pahalanya Taka Pian Pas Anak Pian Balik Baru I Bisa Ada Hitungan Pahala Ada Hitungan Dosa Kita Jadi Kuitan Ini Berkewajiban Mendidik Anak Kita Mau Ulah Gampeng Ya Mau Ulah Tinggal Kujak Nah Yang Mau Jadi Tapi Mendidik Paling Lapah Ini Supaya Semangat Pian Matar Anak Pian Ketempat Al-Quran Ada Di Dalam Kitab Diceritakan Di Dalam Penjelasan Nama Allah Ar-Rahman Itu Diceritakan Ada Seorang Laki-laki Meninggal Dunia Sebut Saja Dalam Keadaan Yang Orang Tersebut Dipastikan Dapat Siksa Di Dalam Kubur Wallahu A'lam Apa Masyiatnya Yang Jelas Laki Tersebut Berhak Dapat Siksa Allah Dalam Kuburnya Pas Inya Mati Dan Ini Ceritanya Kalau Tidak Hilap Zaman Nabi Isa Bin Mariam Kejadiannya Lalu Laki Ini Meninggal Dunia Inya Meninggal Dunia Saat Itu Meninggalkan Bini Dan Meninggalkan Anak Tiba-tiba Malam Pertama Di Dalam Kubur Seorang Lelaki Ini Dilihat Oleh Nabi Tersebut Oleh Nabi Kalau Tidak Hilap Nabi Isa Ibn Mariam Pada Zaman Itu Beliau Diperlihatkan Oleh Allah Lelaki Tadi Kena Pukuli Kena Siksa Di Dalam Kuburnya Bukan Hendak Kena Siksa Di Dalam Kuburnya Maaf Salah Bandir Hendak Kena Siksa Di Dalam Kuburnya Tiba-tiba Kena Jadi Kena Jadi Kena Siksa Dan Lelaki Itu Dinyatakan Bebas Kena Disiksa Sampai Nabi Ini Betakut Kenapa Ini Bisa Terjadi Ini Orang Berhak Disiksa Kenapa Maka Kena Jadi Disiksa Apa Jawaban Allah Wahai Nabiku Aku Malu Mengazab Orang Yang Memiliki Anak Anaknya Bisa Menyebut Namaku Anak Tersebut Bisa Menyambat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ada Nama Allah Ada Ar-Rahman Ada Ar-Rahim Anak Tersebut Belum Bisa Membaca Kitab-Kitab Yang Lain Belum Bisa Membaca Ayat-Ayat Yang Lain Hanya Bisa Membaca Bismillahirrahmanirrahim Gara-gara Abahnya Menyerahkan Inya Kepada Guru Mengajinya Bisa Baca Bismillah Allah Malu Mengadab Abahnya Karena Anaknya Bisa Baca Bismillahirrahmanirrahim Coba Bayangkan Itu hanya Bismillahirrahmanirrahim Bayangkan Anak Pian Bisa Baca Al-Quran Dengan Bujur Apalagi Masuk Di Tahfiz Anak Pian Hapal Al-Quran Apalagi 30 Juz Hapal Al-Quran Betapa Bangganya Bisa 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 Dan Insyaallah Berkan Anak Pian Mudah-mudahan Pas Pian Masuk Kedalam Kubur Seandainya Pian Karena Siksa Akan Dibibaskan Oleh Allah Daripada Siksa Berkan Anak Pian Nang Hapal Al-Quran Tadeh Itu Bayangkan Bu Bayangkan Dibenak Kita Bisa Anak Hapal Al-Quran Adalah Guru Caranya Supaya Anak Kita Nipah Hapalan Al-Quran Supaya Lakas Ada Pian Hendak Ada Caranya Hendak Hendak Halo Guringan Hendak Hendak Caranya Sekira-kira Anak Pian Lakas Al-Quran Hendak Caranya Pas Pian Betianan Guru Nijer Nyebut Betianan Aku Lagi Betianan Mungkin Kau Betianan Ya Mungkin Proses Untuk Cucu Cucu Pian Atau Pian Masih Kawabatianan Tambahin Lagi Kawabatianan Lagilah Tambahin Lagi Caranya Kan Empat Bulan Lewat Sepuluh Hari Itu Sudah Ditiupakan Roh Kedalam Perut Hidup Di Alam Rahim Anggap Aja Mulai Umur Lima Bulan Bayi Ini Dalam Kandungan Lima Bulan Mulai Disitu Pian Bisa Mendidik Inya Mulai Di Dalam Kandungan Ini Namanya Pendidikan Bayi Dalam Kandungan Pian Hendak Jadikan Anak Pian Apa Itu Bisa Kontak batin anak dan abahnya itu Lebih kuat antara anak dan mamanya Mamanya memusut-pusut Nak bangun Nak bangun Nak bangun Kita membaca Quran yuk Pian baca Ini bangun di dalam Pian membaca ini menyimak Mendengarkan dengan telinganya Misalnya pian hadakan majelis Bawai ini pusut para penye Nak kita ke majelisan yuk Ini bangun Dan ini faham Merasakan sensasi duduk di majelis Pian hendak baburda Pusut Nak kita baburdahan Kayak itu caranya Sudah dibiasakan Rancak kayak kayak itu Mulai dalam parut Rancak diperdengarkan bacaan Al-Quran Pas anak itu keluar Dari rahim pian Mulai usian nol Sampai 30 hari Perdengarkan Jus satu Kepada anak itu Jangan bercampur Jus satu aja Pian hendak muter lagu dangdut Berjauh Sekira-kira Talingannya jangan tercampur Ini mana jus satu Mana lagu dangdut Bingung Sekira-kira jus satu aja Tunggal didengarnya Sampai 30 hari Umur 31 sampai 60 hari Putarkan jus dua Itu kadepian lagi Nama ngaji Kaset aja HP aja Putarkan anda Di gigi talingannya Umur 31 sampai 60 hari Jus dua Umur 61 sampai 90 hari Jus tiga Dan seterusnya Sebulan satu jus Sebulan satu jus Sebulan satu jus Insya Allah 30 jus itu Akan khatam Didengar oleh anak kita Ketika umurnya dua tahun Dua tahun umur anak kita Sadang dah maampihi menyusuk Pas inya ampihi menyusuk Khatam pian memperdengarkan Al-Quran Ketelinga anak pian Terus Mulai pian ajarkan Dua tahun Mulai bisa berpandir delainya Mulai bisa berpandir Bercaca bergamatan Tiga tahun Empat tahun Masukkan Jaga sahulah Al-Quran Sekali aja Inya mendengar Al-Quran Langsung hafal Satu mat Inya mendengar Bahkan mendengar orang membaca Langsung berikit di otaknya Kenapa? Karena sudah mulai Dalam kandungan Lagi bayi Al-Quran Terus Al-Quran diperdengarkan Sehingga tidak asing Lagi di telinganya Pas inya gonol Masuk ke tahpis Satu mat aja Hapal Al-Quran 30 jus Kira-kira bisa dipaham Bisa diproses Anak-anak kita Supaya jadi Hufal Dulu Al-Quran Bisa? Bisa Bian Asal kita mau Memproses Anak kita itu Dicadangkan Ini jadi apa? Ini jadi apa? Kita Mencadangkan itu Jangan anak Jangan anak Mulai lagi halus Sudah dicadangkan Nangkada baik Nekam yang Kena Ano aja Ano Kambang waluh Matarak Sanja Diputik tunggal Kakian Mun ikam Lohai Hendak Belanja Minta duit Kala lakian Mulai lagi halus Diproses Nangkai itu Jangan jadi Jeblei Warata Karena memang Dididik Kayak itu Ada anak Dididik Tak lalu Jagau Dikit-dikit Orang Tampar Hantam Mulai lagi halus Kayak itu Sudah Temat Tepuk Orang Ditamparnya Ini Kita kawa lagi Sambarang tampar Orang Karena pasal Untung Ada kawa lagi Kawa kita Memproses Anak kita Supaya Hapal Al Al-Quran Ini Masyarakat Muslimin Dukung Ayo dukung Nibuhan guru-guru Membangun rumah Tafis Al-Quran Di sini Dukung Untuk perluasannya Sekira-kira Mereka nyaman Dalam Menjalani Mendapatkan pelajaran Menjalani Hapalan-hapalannya Sekira Mereka nyaman Mereka merasa Apa namanya Tidak terbebani Dengan hapalannya Ayo bantu Kita keluarkan Harta kita Sebagian Untuk membantu Untuk kita sumbangkan Ke rumah Tafis Al-Quran Kira-kira Siap nyumbang Siap nyumbang Halo bu Siap nyumbang Siap nyumbang Siap nyumbang Siap nyumbang apa Ada Siap Oke Kalaunya siap Siapkan duit Hati piyan Ulun hendak Berkeliling Ulun hendak Memohon Keikhlasan Hati piyan Kami akan Berkeliling Untuk mengumpulkan Duit Yang ikhlas Catatannya Ikhlas Kalau kita ikhlas Terusah Ulun minta Yang ikhlas Yang piyan Keluarkan dari kantong Biar Siap 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 Urusan sedekah Lama Allahu akbar Sementara Ulun turun Silahkan lanjutkan Sebagian lelang Untuk menghemat Waktu kita Ulun hendak Turun Bismillah Sallu ala Nabi Muhammad Siapkan Infak terbaik Pian Andak Disurban Guru Kena Dikeliling Dan ini Berkanya Insyaallah Berlipat Genda Bantu Panitia Guru Mengeliling Surban Zidin Ditanai Dibukakan Nah Itu Guru Buka Ini lain Punggu Rune Dasar Harum Aya Silahkan Kepada Dua Kroni Saya Buhan Palelangan Silahkan Kita Ya Buat 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 Nah Buat 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 yang ikhlas yang penting nang kade dan bawa kes buat ATM-nya di suruban ustad tulisakan pinnya suruban ustad memang ngeriau buka berataan ada kalau sembarangan ini oh iya jangan kadeingatlah bujur-bujur sebelum mandak niatakan gasan kuitangkai yang sudah meninggal atau keluarga atau gasan niat anak biar anak buan pian nyaman dalam khususnya pendidikan agamanya insyaallah buat-buat-buat sambil cangangi ustadnya ada bapak guru yanur ini ketujuh di cangangi dan insyaallah berkah berkah mencangangi beliau masyaallah Allahumma salli ala muhammad nah guru ulun banyak ada sedikit ini tangan ulun guru yang banyak isinya mohon duit orang jual bang eh hantak bah silvi tambahin membuatnya jangan saya ituara oh ikhlas yang penting ikhlas betul-betul tapi yang silvi tadi nah tambah bonus silahkan silahkan infok terbaik niatkan kesan siapa-siapa yang kita sayangi terutama orang-orang yang sudah mendahului kita insyaallah sampai dan kobul niat buan pian beretaan amin silvi lawan utuh kurihing berapa bah ada apa yuyue eh ada tadi ibu-ibu mau tadi ada ibu-ibu enak itu menghimbungi aja sih itu menghimbungi bagaimana bang kita adang biar kita fokuskan jamaah untuk mano dulu ma'am buati duitnya boleh tolong panitia juga di belakang guru yanur berjagaan masalahnya kalau ada ibu-ibu yang hilap tak ragapkah panitia dikawal guru yanur mon ulun biar kok uliling gak ada nyama ragap juga itu kena hilap lagi mon lupian iya dasar raum penjenak penjenak melihat sarukan iya tolong panitia dikawal guru yanur monkawa nang habang lembarannya supan kita lawan guru mulai keluar kesini yang habang itu berapa kira-kira guru nyahabang duit 100 yang yang bawa pihak 2 ikon gak iya adanya mbak kacamata sekongnya silahkan mohon maaf lah yang handak selfie tadi bertambah ikit barang lebih mudah-mudahan yang menyembah pada malam hari ini kita akan semoga kabul segala hajatnya amin baik hajat dunia maupun hajat akhirat amin dan menghisi anak mudah-mudahan ini menjadi anak soli dan soleha amin menjadi hafiz 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 quran insyaallah harta yang kita silahkan kepada dingsanakulun haji pahmi belum lah amin silahkan diangkat dulu salah satu barang hajat dan dipersiapkan infak terbaik buhan pian dan mudah-mudahan dengan cara buhan pian menawar nah 100 ribu rupiah 150 150 langsung naik bila guruman i apa apa 100 100 ada ulun tadi tiga kali tiup dah ya itu itu aja bayunya 150 oh subhanallah ulun lalu disitu 200 ribu rupiah muhammad lapasakan 200 ribu rupiah anjur tenang 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 pokoknya malam hari ini biarnya orangnya kedadaan tetap bila ini ini parah ini 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 ulun minta dari al jadan baju gemis pinah mencilang nah warna habuk eh warna lain habuk ini coklat ukuran XL 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 dulu kita lelang L warna putih yang L saja dulu yang L artinya bagoro L L itu lelang lelang artinya nah kamera mana Bismillah Irrahman Irrahim diberkati Rasulullah SAW diberkati sahib musyro diberkati diriati Rasulullah ini baju gesan amal ibadah pian tukar kan sudah amal jariah dipakai oleh anak pian lelaki pian ya Allah luar biasa baju gamis warna putih putih the second exclusive nah bahasa inggrisnya itu artinya kawadi culup bujur berasih artinya bismillahirrahmanirrahim andak haraga sini ini ini baju gamis andak haraga ukuran L warna putih 100 ribu ini di toko toko mana tamu 100 ribu 100 ribu ini kamera pulang 100 ribu nah bukain ame berapa ini berapa sadang ini mau kadang anak adih gamit sukih juga tahu berapa keset tahu hulun berapa sultan ame 200 kami oke sultan ame 200 sultan ame cuma bila keluar pandan arumnya di uang warung yang rame rame benar warung sidin cuma kan ada sedang pengen L sekali 200 200 200 2 x 200 400 itu kalian kalian ini kesel lakipian sadang 200 200 200 200 200 nyaman penyumbah hilang jadinya marga berkah dengarlah ke ujah guru tadi pokoknya amon mendidik masalah agama ini keda-ruginya minimal tadi bismillah hanya bisa ma'ah apalagi ditukarkan baju ini jangan sampai dikubur bisa menumpah banyu saja berbacaan maka ada bingusan dikubur apanya menangit harus berbacaan HP lihat HP lihat ayo ame sekali 200 200 setengah Allah Muhammad kade kade bulik modal masih sekali 2 setengah me dua kali boh hujungan sehari ame apa ada dua kali dua setengah anjur akan ya kita selawati si din mudah-mudahan berkah Allah Muhammad seling oleh seling 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 ada di pohon gululun anda harga berapa surban guru ayo si penawar berkah surban guru anda harga berapa 200 ulun 500 nah pahami 500 insyaallah 600 apa habar pahami ulun 700 700 apa habar 600 800 800 olun 1 juta nah 1 juta si din mana tadi yang 800 surban guru yang di awak guru itu bang yang dibawa guru keliling 1 juta rupiah 1 juta 1 juta rupiah itu yang merah itu benar sekolah juga duit bos 1 juta rupiah 1 juta 100 guru 1 juta 100 apalagi dah 1 juta 100 pun gurunya dilepas 1 juta 300 1 juta 300 hapuk liur nyapa ade telponi bini minta tambah mana tadi kau aja transfer ilunnya jaring 1 juta 300 ada lagi oke pokoknya yang kadembo kes boleh pihak transfer 1 juta 300 15 1 juta 500 15 miliar 15 miliar langsung tuntung habis 1 juta 500 surban guru 100 1 juta 500 ibu ibu boleh juga menyang huti akan alim langsung bunges pulang bunges bu 1 juta 500 100 pahmi minakadewani lagi mangkat dia belum antar dia belum kalau ada sanggup lagi jantan pada ringan karet sudah ya pak bu 1 juta 500 bu pokoknya 10 juta ramli begulung ramli begulung akan 10 juta umat bercampur kan sanggup kita harus 20 juta minimal bercampur minimal 20 juta kalau bercampur 1 juta 500 ada lebih ayo berkasi bu ini mana bu 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 han jaga mana ayam jaga disini bus forum mana bus perumahan 1 juta 600 menaiki surang rupanya ada ada orangnya 2 juta 2 juta 2 juta bilanya naik lagi aku padanya menaik kan habis sudah pada ringan 2 juta rupiah 2 juta bu Haji Irun sebelah kanan gue ini orang suki pendana Romne suki kah? nah ji berapa ji? 2 juta aja 2 juta bu eh itu kan ada mayokos jahitnya pun halo bu 2 juta bu kumpulan biar nah 2,4,6 juta 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta buan bos amas nawar tadi 2 juta ini bos terapal disini 2 juta rupiah ada lebih berapa? 2 juta seratus Allahumma salli ala muhammad takut jiaknya ini apa ada? kumpulan pulang 2 juta seratus ya putra sambat putra berapa? labihi 50 ribu gini menang iya gaudi ala muhammad supan kalah 2 juta 500 Allahumma salli ala muhammad bos amas kah? bos amas ini musim umrah ini ramih bun sini ada di napa-napa mas berapa? berapa? 2 juta 500 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 4 mendengar apa habar 621 ibu unang baju putih ibu unang baju putih bagaimana? berapa? 255 kaya pak akur iya 2 juta 550 Allahumma salli ala muhammad ibu unang baju ibu unang baju ibu unang baju ibu unang baju tab menyesa bapak asal b Apak 255 ibu unang di rumah menyejad boleh yang nonton streaming malam ini yang anak menyejang juga boleh terbuka buat jamaah yang ada di rumah mungkin yang ada di sini 2萬550 putra Oh Putra Sudahlah tuntung 5.000 dinaikin sidin lah 5.000 aja ah manang sidin manang serin kayak apa Putra kayak apa nambah Oh ya biar harus 100.000 naiknya kalau perlu 200.000 naiknya 200.000 naiknya 200.000 naiknya Hai 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 maka ada muli jadi mobilitas ini belum lagi yang mana 2.600.000 2.600.000 2.500.000 45.000 ya naikinnya gue 45.000 masa penak kalah menyerah lah 45.000 putranya dasar anu bang sambet mama juga bayarinya iya ujur sambet Putra putra sambet mama juga nah nah mama juga nah sahutija ada jemah mapian boleh boleh jemah banyak mengibit mengibit anak soleh Insya Allah anak soleh mamanya soleha ya berapa dia sambet-sambetnya mohon aku 10 juta aku sambet-sambet hei hei apa maju anak membayari eh adak memancing dah loh eh ada sidin sidin penanyaan udah pindah lama bang lintut sidin dah tapi kaya tahu eh mun sidin hendak lagi umpat mendengar benang dia tiga juta ada lebih gitu и Dek 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 anu bang kamana mandak moha mohon kelalaha udah eh iya kalo eh eh amana mandak moha diketiak bau ayo ayam jaga uangnya mana toh bango toh tiga satu eh oke sip eh ulun mah dan unggut pian jakadu sabu ucap guru berkah kali tiga juta antar ketiga tiga setengah belum lagi tuh saya baru sampai lima juta Oh masih ini anak sih dini generasi ya baru era putih memegas tengah dah mama juga jarang-jarang Oh my provokator Nek kami sudah menangnya tiga juta lima ratus jauh makasih mah mah kau timah pun guru Yanur mah 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 isu belum tentu ada iyalah asyik mahpun guru Yanur maju apalagi sehari ini my guru Yanur disini iya gurunya baparak sudah bila anu dilapas ketiga setengah foto lawan guru Yanur langsung tempel di dinding foto Pian Masya Allah iya ini anak soleh kita putra lagi merayu mamanya sejarah atur nafas Pian atur nafas dulu ada kalau dilawan ada tapi kita wajib lakukan kayak pacar melawan enggak Nata guru nobut akun lun kedua nih lagi dah 4 juta ginasa banyak bener udah eh tapi siapa tahu tahu ada tahu tempe si di situ di duit bebental di rumah juta rupiah ulun hitung sampai lima lah nah 4 juta 1 Hai dua ah tiga seratus sebarang eh adang sayang pakaian empat Hai peringatan terakhir Hai seratus empat sudah empat apa surang sisi di sini berapa terakhir ada lebih setengah itu empat juta dik 500.000 dik sedikit ini berkah banar keselaki sedih hasilnya penyambat cuman ada bungka besitin lagi eh berapa bu berapa bu berapa bu berapa bu berapa bu ikhlaskan terakhir ulun hitung sampai tiga satu satu setengah dua dua setengah dua setengah Masya Allah tiii 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 taa terlintar Pena apa? Diri Pintar, gue Diri Pintar. Diri Pintar.